Cepat terambat gelombang Dan memiliki satuan meter per second atau m per s Di sini untuk mencari cepat terambat gelombang terdapat dua rumus Rumus pertama, cepat terambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode gelombang Rumus kedua, cepat terambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi gelombang Pada video selanjutnya, saya akan menggunakan rumus tersebut untuk mencari cepat terambat gelombang Anda bisa klik videonya di video deskripsi di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akan mencari cepat terambat gelombang